Halo Freakers, kali ini Otofreak kembali dengan tips putar kendaraan Doda 2. Tapi sebelum itu, apakah kalian ingat fenomena yang sempat heboh beberapa waktu lalu? Tentang emama yang naik motor. Eits, bukan gue mau stereotyping tentang ini. Tapi hal ini sudah banyak terjadi di mana-mana dan menjadi headline populer. Selain itu, ada juga fenomena lain yang juga membuat kita meriang di jalan. Ya apalagi kalau bukan abis lampu merah, pas mau jalan, motor kita mati mendadak, dan rame di klaksoni sama orang sana-sini. Nah, ternyata setelah riset yang dilakukan Otofreak, kisah mamak nggak cuma sampai di situ. Berikut adalah cerita mamak yang kelakuannya bikin geger. Di tengah pandemi seperti ini, ada mamak dari India, rela naik motor 1.800 km demi melihat anaknya yang tengah sakit Freakers. Untuk bertemu anaknya, seorang ibu berusia 26 tahun ini nekat menunggangi motor Matic Honda Activa dan memakan waktu selama 4 hari. Nah, dari India, kita beralih ke kota Bandung nih. Ada fenomena yang dinamakan helm keranjang. Tidak diketahui motif apa dari mama pakai helm ini. Tapi hal ini termasuk membahayakan loh, Freakers. Lantaran jarak pandang yang terhalang jaring keranjang, belum lagi kalau misal keranjangnya terbang dan kena pengendara lainnya. Lagian, bukan beli helm aja, malah pakai keranjang. Terserah ibu aja deh. Nah, yang terakhir nih Freakers. Kalau bicara mama, kita harus bicara tentang nyali mereka nih. Seperti mama yang mencoba menerobos palang rel kereta api ketika palang tersebut sudah mulai turun. Alhasil, mama tersebut tersangkut dan terpental ke belakang. Nah, ini pelajaran juga nih buat para Freakers yang nggak sabar mau menerobos palang rel kereta api nih. Harus lebih sabar ya, Freakers. Lebih baik berhenti daripada kesambar kereta. Freakers, kalian masih pengen lihat Mama Barbar nih? Gue kasih deh cuplikan Mama Barbar Indonesia. Terima kasih telah menonton 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 Nah, bahas kelakuan mamanya cukup sampai disini dulu ya Freakers Kita move on ke tips kendaraan Roda 2 Sebelum gue kasih tau tipsnya, better kalian subscribe, like, and share video ini ke perempuan-perempuan tercinta dalam hidup kalian Karena tips ini berguna untuk calon pacar, mungkin juga berbeda untuk calon mertua Tapi tidak menutup kemungkinan tips ini berbeda juga loh buat kalian Freakers Halo Freakers, baik lagi dengan Autofreak dengan Gorifky Kali ini kita akan membahas solusi saat motor meti kalian mati di jalan Tips yang pertama, pastikan kunci kontak dalam posisi on Nah, motor mati bisa disebabkan oleh berbagai hal loh Salah satunya kunci kontak belum pada posisi on Atau standar satu motor kalian belum dinaikkan loh Tips ini nggak mungkin terjadi sih saat motor sedang berjalan Tapi hal ini bisa saja penting diingat saat kalian sedang terburu-buru Daripada dilana kepanikan, lebih baik kalian cek dulu ya Freakers Tips yang kedua, pastikan volume bensin kalian, pasti ada Nah, selanjutnya, coba cek volume bensin kalian Yakin sudah isi bensin? Sudah belum? Kalau nggak yakin, coba dulu buka tutup tangki dan cek bensin kalian Mungkin saja indikator bensinnya rusak atau ada suatu hal lain yang menyebabkan tangki kalian kosong Tanpa bensin, motor kalian tidak bisa nyala loh Tips yang ketiga, cobalah nyalakan motor dengan cara manual Cobalah nyalakan mesin cara manual atau menggunakan kickstarter Untuk beberapa motor skuter yang masih dibekali kickstarter berbahagialah kalian Ini bisa membantu motor kalian hidup kembali loh Tapi, jika hal ini sudah dilakukan dan tetap tidak ada indikasi motor kalian akan menyala Besar kemungkinan, problem yang timbul dari bagian kelistrikan, pengapian, atau dari busi motor kalian Selain itu, motor yang sudah lama tidak diservis juga berpengaruh loh Freakers Karena, oli motor sudah kental dan tidak bagus Dan selain itu, bisa merusak bagian dalam mesin oli motor kalian loh Kalau ketiga tips tadi belum berhasil, cobalah telpon montir terdekat Sekian dulu ya atau Freak Tips hari ini Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk tips-tips berfaedah lainnya Salam Freakers! Terima kasih telah menonton!